Ayam goreng Hongkong ini pasti pas banget disajikan sama nasi Sausnya mau langsung disiram, mau dipisah Dan juga untuk garlic oilnya ini opsional Buat yang suka garlic dipakein pasti makin mantep lagi Hai semua, buku kedua ku sudah terbit ya Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia Jangan sampai kehabisan Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan Hari ini kita akan bikin ayam Hongkong style Kalian bisa goreng, bisa juga dipanggang Terus ini juga bisa buat cetok di dalam kulkas Dimakan sama nasi putih, nasi hainan ini bakalan cocok banget Dan hari ini supaya makin spesial, aku akan menggunakan Royco Saus Tiram Oke yang pertama, pastinya kita akan perlu ayam Ini yang masih ada tulangnya, boleh utuh, boleh juga potongan kayak gini Kebetulan di rumahku lebih suka potongannya bagian paha Kalau kalian pake ayam utuh, nanti paling yang membedakan adalah waktu marinasinya Untuk bumbu-bumbu marinasinya, disini ada kecap hitam Jadi ini tuh seperti kecap asin ya, cuman warnanya tuh dark banget Kalau kalian gak ada, bisa diganti sama kecap manis Lalu Royco Saus Tiram Minyak wijen, garam, gula, kaldu bubuk atau penyedap, merica Dan disini aku pake bubuk hohyong Jadi ini tuh aromanya kayak rempah-rempah, ciri khas dari biasanya panggang-panggangan Chinese style Ini pake bubuk hohyong Kalau gak ada atau gak suka, bisa langsung skip aja Terus aku akan pake bawang putih, jahe, ya Dan si bumbu marinasinya ini nanti tuh akan jadi kayak saus tiraman gravy gitu Untuk mengentalkannya, kita akan perlu maizena Sebagai pelengkap, aku akan bikin sambal Bahan-bahannya ada bawang putih, cabai rawit, cabai merah Ya ini aku bikin yang simple banget Kalau mau lebih seger, bisa tambahin cuka juga nanti Lalu untuk pelengkapnya, nanti aku mau pake nasi putih Ya kalian mau pake nasi hainan, aku udah pernah share juga resepnya Terus aku mau pake timun, daun ketumbar, dan minyak bawang putih Ya tapi untuk pelengkap sih sebenernya kalian opsional bisa sesuaikan sesuai selera Oke yang pertama, kita akan marinasi dulu ayamnya Langsung aja kita masukin bahan-bahan marinasinya tadi ya Pertama ini ada dark soy sauce, dark soy sauce itu mainly utamanya adalah untuk memberikan warna Kalau gak ada, kalian bisa ganti sama kecap asin juga gak masalah Lalu seperti biasa nih, aku pake andalan baru buat bikin masakan jadi kayak rasa dan gak amis dari Royco sauce tiram Bikin masakan apapun semakin lezat Lalu bumbu-bumbunya ada garam, gula, kaldu bubuk, merica Terus ini bubuk nge-hyeong Oh iya ini minyak wijannya juga sama, kita gabungin di dalamnya ya Terus ini kita sambil pijat-pijat, kita aduk rata semuanya Oh iya kalau kalian pake ayam utuh, pastikan bumbu marinasinya ini juga kalian masukin sampai bagian dalam ayamnya Atau bisa juga di belah dua dulu, di bekakak terus di belah dua Itu pasti lebih mudah untuk marinasinya ya Ini aku mau susun lagi Yang bagian kulitnya itu di atas Supaya lebih mudah meresap Sambil kita tekan-tekan Supaya air marinasinya dia ke atas juga ya Nah oke kalau udah kayak gini Kalau potongan paha kayak aku gini Ini cukup kita diemin sekitar 1-2 jam ya Di suhu ruang aja gak masalah Kalau mau lebih lama dari itu atau mau semalaman Kalian bisa masukkan ke dalam kulkas ya Tapi kalau kalian pake ayam utuh Idealnya memang dimarinasi seharian Supaya dia pastinya lebih meresap Ayamnya gak hambar dan juga teksturnya dagingnya lebih lembut lagi Oke sambil kita tunggu marinasi ayamnya Aku mau bikin dulu untuk kondimen saya Ini cukup simple, kita akan bikin sambal aja Di sini aku mau halusin aja Mulai dari cabai rawit, cabai merah keriting, dan juga bawang putih Kita akan blendernya menggunakan air Ini aku akan blendernya gak terlalu halus ya Jadi masih ada kasar-kasarnya Terus kalau udah tinggal kita masak aja Sama air-airnya pastinya Jangan lupa beri bumbu ya Ini ada garam, terus juga gula Sama aku suka tambahin juga sedikit cuka Supaya ada segernya juga Masak aja sesaat ya Sampai cabai, bawang putih Semuanya ini matang Kalau misalnya terlalu kental Kalian bisa tambahkan air Begitupun sebaliknya Kalau terlalu cair Kalian tinggal masak aja Sampai dia ke radius Nanti akan mengental Oke sekarang nih kalian bisa lihat ya Ayamnya ini udah jauh lebih meresap Warnanya juga Tadi sempet aku aduk juga satu kali Supaya lebih merata marinasinya Sekarang tinggal kita masak Untuk aromatik Ini kita siapkan jahe Jahenya aku iris-iris aja Kayak korek api gitu ya Atau mau digeprek doang Juga gak masalah Terus untuk bawang putihnya Juga sama ya Bebas mau digeprek Mau dicincang Panaskan winyak Lalu kita akan tumis Bawang putih dan juga jahenya ya Sampai wangi Sampai golden brown Hati-hati apinya api sedang aja Terus kalau udah Kita masukin ayam tadi Berikut sama saus marinasinya Kedalam wajan Lalu sekarang kita tambahkan air Jadi ini ayamnya tuh Seperti mau di brace ya Diungkep Tapi yang paling penting adalah Pake api kecil Masaknya ini sekitar 20-30 menit Kalau kalian buru-buru Sebenernya pake api besar 10 menit juga udah cukup Cuman kalau pake api kecil Itu nanti hasilnya tuh Ayamnya akan lebih lembut Jadi gak seret Gak keras Oke ini udah sekitar 20 menit Ini full di api kecil Kalian bisa lihat Ini juga gak gosong sama sekali Terus kita bisa angkat aja Untuk ayamnya kita biarkan Terbuka aja seperti ini Supaya dia panasnya tuh menguap Nanti kalau udah menguap tuh Dia kayak permukaannya Nah kering kayak gini ya Ini berarti udah siap untuk digoreng Untuk kuah sisa ungkepannya tadi Kita akan jadikan saus Mau encer kayak gini gak masalah Atau mau lebih Kayak gravy Ini kita kentalkan aja Dengan maizena yang sudah Dilarutkan dengan air Kita masukin aja Tuh untuk teksturnya Aku bikin gak terlalu kental ya Segini aja cukup Kalian kalau mau lebih cair Mau lebih kental Bisa disesuaikan Sesuai selera Oh iya jangan lupa juga ya Jadi cobain ya Kalau misalnya dia terlalu strong Terlalu pekat Tinggal ditambahin air aja Gak masalah Tapi kalau terlalu tawar ya Tambahin boleh saus tiramnya Ditambahin Garam dan lain-lain Oke kalau udah kayak gini Ini bisa kalian simpon Atau bisa juga langsung diolah Untuk penyimpanannya Kalian bisa di kulkas Di freezer Makanya cocok banget ya Si ayam ini misalnya Buat bekel Jadi kalian bisa bikinnya sehari sebelumnya Atau misalnya lagi Mau undang tamu Makan-makan Bisa dipersiapkan juga Sehari sebelumnya gitu Kalau aku sekarang ini Mau langsung diolah Kalian bisa dengan cara digoreng Atau bisa juga Pake oven Atau air fryer Kalau di oven Di air fryer Yang penting Dia sampe Kulitnya tuh Dia agak kering ya Agak crispy Itu di 200 derajat Ya paling sekitar 5-10 menit Ya kalian bisa liat aja Oh iya ini api yang digunakan Ini api sedang ya Kita tinggal goreng aja Aku suka digoreng tuh dia sampe agak kering Jadi bener-bener wanginya tuh maksimal Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton